Orang kalau imannya masuk ke dalam hatinya Ketika iman masuk ke dalam hati Kan sering saya sampaikan disini Datangnya dunia tak mengembirakan hati Hilangnya dunia tak menyedihkan hati Biasanya Ya Kalau orang kalau dapat duit miliaran Terus berubah cara jalannya Slow motion langsung Kan ada antum? Kok udah itu beda apa jalannya? Kalau antum naik mobil alphard Dengan naik angkot berbeda cara jalannya Berarti kita mesti terkesan dengan mobil itu Gak apa-apa Nikmati aja itu mobil bagus itu Silahkan naik Ferrari, silahkan naik Lamborghini Silahkan naik mobil-mobil itu Karena semua itu tidak ada nilainya Dalam pandangan Allah sedikit pun Bapak ibu jangan merasa mulia naik mobil mewah ya Orang yang merasa mulia naik mobil mewah Adalah orang yang rusak imannya Begitu juga orang yang merasa hina naik angkot Orang yang rusak imannya Naik apa disini ibu? Naik grab Emang kenapa ni grab? Manusia ini telah ditetapkan oleh Allah Kemuliaan mereka, kemuliaan kita semua Ini hanya dalam ketakwaan saja Ini ketetapan Allah Tidak bisa diganggu-gugat Dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat Siapa saja yang bertakwa Allah muliakan dia Siapa yang muliakan? Allah Mohon maaf kalau manusia ini memang dunia yang dia nampak Ibu Manusia ini pandangan manusia Memang yang mulia itu orang kaya Betul gak? Kalau orang kaya itu tak ada salahnya Betul semua Bagus pak Ada orang kaya terkentut Wah ini kentut pak haji Hmm mantap Itu manusia pak Betul gak haji? Tapi kalau orang miskin kentut Habis dari digebukin pak Ini otak tau gak ada Kentut sembarangan Itu manusia memang begitu Tapi dalam pandangan Allah Yang mulia hanya yang bertakwa saja Satu orang miskin Tinggal di pedalaman Dia tidak cantik Tidak tampan Tidak rupawan Sudah lah miskin penyakitan lagi Bayangkan Dia bicara Tak ada orang dengarkan dia Dia bagi usulan Tak mungkin diterima usulnya dia Dia pinang anak orang Tak ada terima dia jadi menantu Tapi di hati dia ada Allah Di hati dia ada ketakuan Yakinlah Yakinilah Orang semacam ini Dia lebih mulia dalam pada Allah Daripada seluruh raja-raja kafir Yang ada di seluruh dunia ini Siapa yang bertakwa dia mulia Siapa yang tidak bertakwa dia hina Itu tidak ada koma pak Titik Orang kaya bertakwa mulia Orang miskin bertakwa mulia Orang kaya bertakwa bahagia Orang miskin bertakwa bahagia Bukti maha adilnya Allah Allah tidak letakkan kebahagiaan Kemuliaan kesaksesan Kejayaan di dalam harta benda dunia Dimana Allah letakkan Dalam ketakwaan saja Siapa yang beriman dan beramal Soleh Allah pasti berikan dia Hayatun taibah Diberikan kehidupan yang baik Jadi Allah ini mampu Membahagiakan orang miskin Tanpa memberi dia harta Allah pun berkuasa Menyusahkan orang-orang kaya Tanpa mengambil hartanya La ilaha illallah Ini sebelum kita bicara Islamiraz Kita naikkan iman dulu Bicara kebesaran Allah Karena ini perjalanan ini Kalau tanpa iman Orang tidak percaya Banyak yang murtad Ketika Nabi bercerita tentang Islamiraz Orang-orang yang baru masuk Islam Di Maka Murtad Tipu Rasulullah Muhammad nih Mana mungkin Satu malam terbang Jauh dari Masjid Al-Haram Masjid Al-Aqsa Naik ke langit Ketujuh turun lagi malam itu Nah ini Kita akan bicara iman dulu Baru kita bahas Islamiraz Jadi Allah ini berkuasa Bapak ibu tahu kekuasaan Allah itu Allah berkuasa Mampu memasukkan unta ke lubang jarum Tanpa harus membesarkan lubang jarumnya Atau tanpa harus mengecilkan untanya La ilaha illallah Nggak usah dipikirkan Nanti gila semua Gimana ya Itu sebuah Kiasan yang diberikan oleh ulama Untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah Apa saja yang Allah kehendaki terjadi Pasti akan terjadi Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi Tidak akan terjadi Satu dunia membunuh Kita tak akan mampu Tepai izin Allah Jangan takut Jangan takut mati Takut mati-mati Tak takut mati Mati juga Siapa yang matikan Allah Tidak bisa Satu dunia yang mau selamatkan kita Tidak akan mampu Tepai izin Allah Maka orang beriman itu hebat Di hatinya hanya Allah saja Ma fi kalbi ghair lah Di hati orang beriman Tidak ada apapun Tidak ada siapapun Kecuali Allah Ta'ala saja Ma fi kalbi ghair lah Suami tak masuk hati Tak masuk hati suami Ibu-ibu bapak mana bu Ada di rumah Tak masuk hati Bahaya bunda Kalau suami masuk hati Nanti sakit hati Betul gak Istri tak masuk hati Anak tak masuk hati Borat ini Mencintai seseorang Karena Allah Allah uji Nabi Ibrahim Sebab kecintaannya Kepada anak dan istrinya Berlebihan Sayang banget Sebaik muda hajar Bisa ngasil Mendatangkan anak laki-laki Allah perintah Ibrahim tinggalkan Itu anak istrimu di Mekah Di tempat yang tidak Tanda-tanda kehidupan Itu dalam perkara apa bunda Untuk apa perintah itu datang Untuk mengeluarkan Anak istri dari hati Nabi Ibrahim Nabi Yaakub Punya anak 12 orang Satu anaknya Gantengnya kelewatan Iya Ganteng banget Siapa nama anaknya? Yusuf Sehingga Mengibatkan Sebelas orang Abang saudaranya Cemburu Ini Nabi Yaakub Dikit-dikit Yusuf Anak papa Anak ayah Kok dikit-dikit Yusuf Dikit-dikit Yusuf Dan Allah pun ternyata Cemburu Allah pun cemburu Karena ketika Munajatnya Nabi Yusuf Kepada Nabi Yaakub Kepada Allah Terbayang terus Indahnya wajah anaknya Ini satu ini Allah pisahkan Berapa lama? Empat puluh tahun Dipisahkan Sampai menangis Buta mata Nabi Yaakub Bersedih Menangis Kehilangan anak Apa dosaku Ya Allah Kenapa dipisahkan Dengan anakku? Nah Tiba-tiba Kalau cinta Sama anak berlebihan Nanti dipisahkan Tiba-tiba Saya pernah ceritakan ini Ada kawan Setiap Anak Mau-mau Dibangka-bangka Dibawa terus Terus Dengar Tiba-tiba Benar Allah pisahkan Nah itu Tanda Allah sayang itu Kalau Allah sayang Allah hancurkan Keyakinan kita Gak boleh masuk hati Mobil gak boleh masuk hati Rumah gak boleh masuk hati Uang gak boleh masuk hati Hati ini Allah Dunia di tangan Di hati jangan Dunia dimana? Di tangan Mobil di garasi Jangan masuk hati Mobil itu bisa masuk hati Dunia ini kecil Pak Dunia ini kecil Sehingga mudah masuk hati Sementara akharat itu besar Perlu perjuangan Untuk memasukkan akharat Kedalam hati La ilaha Illallah Jadi Bapak Ibu sekalian Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebesaran Allah itu mutlak Dan supaya iman kita Terus meningkat Dan meningkat Nabi ajarkan kita Sebuah amalan Apa kata Nabi Jaddidu imanakum Perbaharilah iman-iman kalian Seorang sahabat bertanya Kaifanujadidu imanana Ya Rasulullah Bagaimana cara Meningkatkan iman kami Ya Rasulullah Maka Nabi menjawab Aksiru Minkawli La ilaha Ilallah Banyak-banyaklah kalian Mengucapkan kalimah La ilaha Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV